Di sebelahnya, ini dia yang paling gue tunggu-tunggu teman-teman ya Ferrar Selamat datang kembali di Mini Card Therapy teman-teman Dan sebelumnya kalian pasti sudah melihat yang versi Mini GT ya teman-teman Yang versi Mini GT itu kita lihat ya itu semakin banyak mobil-mobil yang sangat menarik ya Kalau menurut gue menarik ya Dan itu sangat menarik sekali bagi gue terutama yang mau mobil balap kayak gitu teman-teman Karena yang sebelumnya Mini GT kan ngeluarin mobil standar lah apalah itu gak terlalu ini ya Dan untuk kalian kita akan masuk ke versi Tarmac yang terbaru yang akan rilis tahun 2023 teman-teman Atau mungkin rilis di tahun 2022 akhir ya Kan ini masih ada sekitar 3 bulan lagi ya Kemungkinan itu akan dirilis di akhir tahun ataupun di 2023 teman-teman Tergantung nanti Tarmacnya mau rilisnya kapan ya kan Dan yang pertama teman-teman ini dia sangat menarik bagi gue Tapi sayang ya tapi sayang Tapi sayang ini hanya bisa dimiliki oleh owners club teman-teman ya Ini dia Datsun Bray ya Ini dia Datsun Bray dari Tarmac teman-teman Dari packagingnya juga kalau menurut gue cukup bagus sekali ya Packagingnya dia dari base-nya ya dari tempatnya Kayak gitu-kayak gitu kalau menurut gue cukup bagus Ini Datsun Bray ya nomor 46 Dan ini hanya bisa dimiliki oleh owners club teman-teman Jadi kalian harus menjadi anggota dulu ya Untuk dan membayar berapa dolar Hongkong gitu ya Untuk menjadi dan kalian baru bisa membeli ini teman-teman Membeli mobil ini ya teman-teman Ini rilisnya 3 Desember 2022 ya Dan kemudian selanjutnya Selanjutnya nah Ini Tarmac masih mengeluarkan versi yang ini teman-teman ya Versi yang Ford ya Ford RS200 Rally teman-teman Seperti ini ya Dia mengeluarkan ini ya Ini di kategori Hobby 64 teman-teman Hobby 64 plus ya Waduh apa tuh plusnya ya Plus-plusnya ini kayaknya ini bisa dibuka mesinnya ya teman-teman ya Jadi ini gambarnya ya teman-teman ya Ini ada di sebelah yang masih mau up tuh Yang masih coklat tuh warnanya Nah itu jadi bisa dibuka mesinnya teman-teman Jadi biasanya kalau Hobby 64 itu biasanya dia detail Memang detail tetapi tidak ada part yang bisa dibuka teman-teman ya Jadi semuanya shield semuanya Tetapi ini ada Hobby 64 plus teman-teman Jadinya ini bisa dibuka ya Kemudian Tarmac mengeluarkan ini teman-teman Renault 5 Turbo ya Disini ada 2 varian juga teman-teman Disini ada Renault 5 Turbo dan kemudian Renault 5 Maxi Turbo teman-teman Gue gak tau tuh bedanya apa ya Karena gue gak terlalu mulik ini ya teman-teman ya Renault ya Tetapi kalau misalnya kalian lihat disini Disini bedanya di lampunya, di kapesinnya ya Ini banyak perbedaan banget ya teman-teman ya Tetapi ini juga masih mock up teman-teman ya Masih mock up Jadi kalian tinggal tunggu aja nanti gambarnya seperti apa ya Kalau misalnya kalian tertarik teman-teman ya Dan kemudian nah ini dia Tapi ini versi 143 teman-teman ya Versi 143 nih teman-teman Dari Tarmac ya Bisa kalian lihat disini ada Tarmac Pagani Imola teman-teman Dan ini kalau menurut gue sayang sekali ya Dia versi 143 ya teman-teman ya Jadi versi Tarmac Pagani Imola Dan kemudian yang di tengah itu ada LB Works ya LB Works Dodge Challenger teman-teman WD Ya dan kemudian di sampingnya itu ada Alfa Romeo Gui Giula Giula GTA teman-teman ya Waduh Tapi sayang ya 143 teman-teman ya Kalau kalian suka mobil 143 Ya kalau menurut gue sih ya Oke lah ya Dan kemudian Lanjut lagi teman-teman ya Lanjut lagi disini masih Tarmac masih mengeluarkan versi Vertex teman-teman Versi Toyota Mark II tapi ya Versi Toyota Mark II Dan kemudian Vertex Nissan Silvia S13 teman-teman Disini masih mock up teman-teman Bisa kalian lihat gambarnya disini ya Yang ini ya Dan kemudian Kalau menurut gue sih ini sih banyak varian yang bakalan ya Kedepannya teman-teman ya Bakal banyak varian ya teman-teman Jadi kalian bakalan dipenuhi tuh dengan varian-varian Vertex ya Dan lanjut lagi teman-teman Lanjut lagi disini Tarmac ini akan mengeluarkan Pandem RX-7 teman-teman Waduh Seperti ini gambarnya Pandem RX-7 teman-teman Ini sangat menarik bagi gue ya Karena memang gue juga cukup melihat versi Pandem nih Tapi yang gue tunggu adalah Versi Pandem yang ini teman-teman Toyota Toyota GR86 teman-teman ya Toyota GR86 teman-teman Nah itu yang gue tunggu teman-teman ya Jadi kayak Toyota 86 ya Tapi yang versi Pandem ya Karena memang dia kan mengeluarkan bodykit yang terbaru ya Mudah-mudahan ada yang bikin ya Yang bener-bener entah itu Tarmac ataupun Inno Ataupun juga versi yang Mini GT ya Karena gue pengen banget punya mobil itu teman-teman Dan ataupun kita beli launch 1.18 Mudah-mudahan ada ya yang punya ya Ada yang rilis ya Disini ada Pandem Mazda RX-7 yang versi Yang versi kayak gini ya teman-teman ya Bisa kalian lihat ya Tapi masih mock-up Dan kemudian disebelahnya ada Ford Escort RS Cosworth teman-teman ya Itu juga cukup menarik juga ya Tetapi kalau Cosworth ini bukan mainan gue teman-teman ya Dan selanjutnya Selanjutnya disebelahnya itu bisa kalian lihat disini Disini ada Toyota HS teman-teman HS Wagon Custom teman-teman ya Toyota HS Wagon Custom Jadi ini Toyota HS yang versi yang lama ya teman-teman Versi yang lama Tetapi di Custom lagi teman-teman Body kitnya kayaknya sih ini caper ya Kayaknya ya Dan kemudian selanjutnya Dan ini dia yang gue tunggu-tunggu teman-teman ya Disini Tarmac masih mengeluarkan RWB teman-teman ya 9.97 teman-teman RWB 9.97 ya Ini cukup menarik juga Kalau menurut gue ya Dia warna kuning kayak gitu teman-teman Sebenarnya kalian lihat disini ya Fotonya Dan kemudian Disebelahnya Ini dia Yang paling gue tunggu-tunggu teman-teman ya Ferrari F40 GT Dan Ferrari F40 LM teman-teman Wih Akhirnya keluar juga ya Ferrari F40 ya teman-teman ya Ini ada dua versi ya Dua versi yang pasti itu ada perbedaannya Teman-teman yang GT dengan yang LM teman-teman ya Ini gue sangat menunggu sekali Untuk yang Ferrari yang versi F40 yang ini teman-teman ya Kalau kalian lihat ya disini ya Wih deh cakep ya Dan kemudian dan ini yang cukup menarik teman-teman Ini Tarmak juga memasuki Saingan untuk versi truk-trukan ya teman-teman Disini ada Mitsubishi Fuso Super great teman-teman Dan ini dia ya mobilnya Ya gila mobilnya gede banget men 164 Dia bisa masuk mobil kayak gini teman-teman Misalkan kalian lihat disini ya Bisa masuk mobil kayak gitu ya Mobil Tarmak Tetapi ini gue curiganya nih teman-teman ya Curiganya nih Karena Tarmak itu dia punya license juga Yang untuk versi LBWK nih Ini gue curiganya kedepannya ini bakalan di Jadiin LBWK nih ya teman-teman ya LBWK yang versi truk teman-teman Versi truk yang warna putih ya Putih kuning ya Itu ya mudah-mudahan kayak gitu teman-teman ya Tapi gue gak tau nih harganya nih ya Harganya berapa nih ya Versi Mitsubishi Fuso Super great ini Ini gue gak tau harganya berapa Mungkin juga Yang pasti kan Tarmak kan Kategorinya kan dia di atas Mini GT ya kategorinya Kalau Mini GT aja Kalau dia bikin truk aja Itu harganya bisa sampai 1 juta ya 1,2 1,1 ya Apalagi kalau misalnya Tarmak teman-teman Gimana tuh teman-teman tuh Gimana 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 Apakah kalian akan membeli Tapi mudah-mudahan sih Kalau misalnya ini ya Gue ada rejeki gue akan beli ya Kalau misalnya Itu truknya dijadikan LBWK Teman-teman ya Dan kemudian disini Yang terakhir ada versi yang One Piece teman-teman Ini juga sudah open PO ya Ini sudah open PO Tetapi open PO nya itu harus Mesti 1 box teman-teman Dan kemarin Kemarin gue Iseng-iseng PO ya Iseng-iseng PO Tapi ini blind box teman-teman Jadinya gue PO di Lysius Dacast Itu blind box ya Harganya Dan mudah-mudahan gue dapetnya Datsun ya Ya mudah-mudahan ya Mudah-mudahan dapetnya Datsun Mudah-mudahan ya Ini versi One Piece teman-teman Kalau kalian penuh One Piece Ini bisa aja langsung beli 1 box teman-teman ya Silahkan beli 1 box teman-teman ya Harganya cukup lumayan mahal ya 1 box ya kalau gak salah ya Dan itu dia teman-teman ya Update dari Tarmac teman-teman ya Dan kedepannya kemungkinan besar Akan rilis di tahun 2023 Dan sebagian lagi akan rilis di tahun 2022 Akhir ini teman-teman ya Ya kemungkinan bulan November Ataupun Desember teman-teman Dan itu dia Ya Thank you for watching Jangan lupa subscribe Comment dan like Thank you Thank you Terima kasih telah menonton!